ini positif dia pasti bunyi saya center ya seperti ini oke misalnya ini tadi saya bilang akan membuat sensor seperti pagar kalian lihat tidak bunyi bila kita liwat akan bunyi oke mantap bukan assalamualaikum salam sehat bro saya ingin membuat sensor seperti pagar dengan menggunakan sinar laser sinar laser nya nanti akan saya menggunakan ini saja seperti ini kalian lihat sorry oke dengan menggunakan penerima LDR untuk mendesain ini kalian tes dahulu LDR nya spesifikasinya oke resistansinya saya menggunakan 20 kg saja oke kalian lihat LDR bila terkena sinar cahaya resistansinya 2 kg bila terkena cahaya bila kita tutup di atas 14 kg oke bila kena sinar laser sorry saya coba di bawah 1 kg di bawah 1 kg oke kita tulis dahulu hasilnya bila siang hari sekitar 2 kg sekitar 2 kg jadi bila siang hari sekitar 2 kg bila gelap atau dak di atas 14 kg menggunakan laser di bawah 1 kg di bawah 1 kg oke dari spesifikasi ini kita bisa desain karena ini akan saya buat bila kena sinar laser buzzer off artinya pada saat resistansi kecil buzzer off oke kita gambar saja cara desainnya saya menggunakan ini resistor saya akan menggunakan BC547 saja oke ini brown sumbernya saya standar saja menggunakan 5V kemudian ini buzzernya oke LDR nya agar pada saat di bawah 2 kg ini akan off jadi kita tulis saja LDR nya disini kalau besar on oke saya tulis saja pada saat LDR 2 kg ini R nya berapa kita hitung oke kalian perhatikan cara menghitung ya seperti kita tahu bahwa transistor akan mulai bekerja pada saat VBE sama dengan 0,6V dan agar benar-benar menjadi on kita buat saja VBE sebesar 0,7V kemudian kita tentukan besar resistansinya jadi resistansi yang dibutuhkan dari basis ke VCC oke menggunakan rumus perbandingan saja oke R dibagi 2 kg karena kita berpatokan 0,7V jadi tegangan di R 5 dikurang 0,7V dibagi tegangan LDR 0,7V jadi ini pada saat mulai on oke saya hitung dahulu didapat sekitar 6,14 kali jadi R 2 kg dikali 6,14 sekitar 12,28 kilo ohm sebentar saya berdasarkan pengalaman saya pilih jadi R saya akan gunakan R yang ada di pasaran sekitar 10 kg saja oke kita coba saja saya rangkai dahulu oke seperti pada gambar menggunakan resistor BC547 karena saya tidak ada saya adanya 548 kalian lihat masih tidak terlihat 548 sama saja oke akan saya gunakan ini kemudian kolektor dapat negative buzzer yang paling ujung kanan ini kolektor saya solder ke negative buzzer oke agar ada kegangan saya lem saja transistornya disini kolektornya ke negative buzzer oke seperti ini kemudian akan saya pasang resistor 10 kg dari basis ke positive buzzer agar ada pegangan oke ini basis ini positive buzzer saya pasang seperti ini saya pasang seperti ini saja oke saya rapikan dahulu oke saya solder yang ke basis kemudian yang di positive buzzer ini merupakan titik positif oke saya beri kabel untuk ke positive input di positive buzzer dan resistor kemudian 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 kabel negative saya beli dahulu agar ada pegangan oke saya buat seperti ini saja ini kaki emitter ground tinggal kita beri LDR nya disini saja oke saya pasang LDR nya ini ke basis oke kita coba hasilnya ini positif harusnya bunyi ya benar bunyi akan mati bila saya beri cahaya mantap oke bagaimana cara kerjanya ini akan saya pasang rapikan dahulu saya lem saja disini oke kemudian ini negatif ini saya menggunakan catu 5 volt sorry ini jatuh ini positif dia pasti bunyi saya center ya seperti ini oke misalnya ini tadi saya bilang akan membuat sensor seperti pagar kalian lihat tidak bunyi bila kita liwat akan bunyi oke mantap bukan ini panjangnya tergantung kekuatan laser tentunya tapi saya rasa 25-50 meter masih bagus jadi tergantung aplikasi kalian oke saya coba kecepatan tinggi tidak pengaruh biar selambat memang oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati merah selamat menikmati